Stata tidur SMPN 1 Ponggok Ke Bali 2023 Yeayy Terima kasih telah menonton! Nah, kita sudah sampai di Pelabuhan Ketapang Untuk melakukan penyebrangan ya teman-teman Pelabuhan Ketapang menjadi simpul penting perjalanan wisata ke Pulau Dewata Para wisatawan bisa menikmati perjalanan darat Yang menyenangkan dalam perjalanan di bulan ke Bali Dengan menggunakan kapal feri via rute Ketapang di Limano Perjalanan kapal feri dari Ketapang menuju Gilimanuk relatif singkat sekitar 50 menit Pemandangan sunrise di laut Gilimanuk dengan kapal feri yang begitu indah Ditambah dengan adanya gunung dan deburan ombak Menambah kesan semakin bagus yang tidak bisa dilupakan Bila berkunjung ke Bali lewat jalur negara Terima kasih telah menonton! 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 Objek wisata Monumen Bajra Sandi adalah sebuah monumen yang berada di jantung kota Denpasar Tempatnya berada di daerah Renon Kemudian monumen ini dibangun dan didedikasikan untuk perjuangan rakyat Pulau Bali Selain itu banyak wisatawan domestik yang tidak tahu akan terima kasih telah menonton! Malahan yang banyak yang tahu tentang Monumen Bajra Sandi Renon adalah wisatawan asing Bagi wisatawan Asia seperti Jepang seperti Jepang Bajra Sandi terlihat seperti pagoda Oleh karena itu banyak menonton! Di tengah-tengah bangunan pada bagian dalam terdapat 4 anak tangga Anak tangga yang mana saja boleh Anda gunakan untuk menuju ke lantai 2 Selanjutnya pada lantai 2 Monumen terdapat museum yang menceritakan tentang perjuangan rakyat Bali Perjuangan dari masa prasejarah, perkembangan peradaban rakyat Bali, sejarah perkembangan kerajaan Bali hingga zaman perjuangan rakyat Bali merebut kemerdekaan Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.